Apa, sudah ngomong ke saya, tapi saya selalu memberikan kebebasan kepada mereka. Saya enggak mempengaruhi, saya tidak memutuskan, karena mereka sudah punya keluarga sendiri. Harus bertanggung jawab, harus bisa memutuskan sendiri, dan saya enggak akan ikut-ikut. Terima kasih. Sejak dulu kala, tetap di puja-puja bangsa. PKS, masa bisa kejang-kejang? Cuma karena Kaisang. Ketika Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo, gubernur DKI dan presiden, sebagian besar dari kita tidak membayangkan anak-anaknya akan terjun ke dunia politik. Dua anak laki-lakinya, yaitu Gibran dan Kaisang, adalah pebisnis, tidak adalah latar belakang politik. Tapi politik itu sendiri sangat dinamis, apa yang tidak mungkin bisa jadi terjadi. Inilah yang membuat Gibran terjun ke politik dan mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Menang pula dengan angka kemenangan yang besar. Dan baru-baru ini, Kaisang juga dikabarkan-dikabarkan berminat untuk terjun ke dunia politik menyusul Jokowi dan Gibran. Ini juga mengejutkan, karena Gibran punya banyak kelini bisnis yang menyitau waktunya. Kabar disampaikan langsung oleh Gibran, semuanya kaget termasuk Gibran dan Jokowi sendiri. Ini baru wacana, tapi sudah ada yang kepanasan, siapa lagi kalau bukan partai PKS. Ketua DPP PKS Mardani Alisera mendengar kabar ini dan membuat komentar sampah. Dia meminta supaya dibuat aturan di mana keluarga inti seorang presiden dilarang maju dalam pemilihan umum. Alasannya adalah seorang anak presiden akan punya keistimewaan khusus dibandingkan calon lain. Dia maunya ada aturan khusus untuk memastikan pemilu yang adil bagi semua orang. Ini komentar orang sakit. Patokannya adalah apakah ada undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa anak-anak dan family seratus dari seorang presiden tidak boleh ikut pemilu. Tidak ada kan? Kalau keluarga presiden dilarang berpolitik dengan alasan aneh, apalagi dinasti politik, harusnya dinasti Ratu Atut di Banten harus dilarang juga. Bagian tidak mengenal Ratu Atut dan jarang membaca beritanya, pasti bakal kaget setengah mati. Melihat banyaknya keluarganya yang terjun ke politik. Lucunya lagi, meski nama baik Ratu Atut sangat julek di mata masyarakat, tapi keluarga ini tetap berjaya di politik. Aneh tapi nyata. Kalau menurut logika PKS, PKS harusnya teriak keluarga inti Ratu Atut tidak boleh ikut pilekada. Keluarganya punya keistimewaan yang tidak dimiliki kontestan lain. Atau kalau mau lebih gampang, AHY juga tidak boleh ikut pemilu juga. Karena bapaknya dulu adalah presiden. Tapi seperti yang kita tahu, PKS bermuka dua dan sering munafik. Setahu saya, PKS tidak pernah meminta agar dibuatkan aturan khusus untuk meredam keluarga Ratu Atut ikut berpolitik. Kenapa tidak sekalian melarang keluarga Amin Rais ikutan berpolitik juga? Kenapa hanya keluarga Jokowi yang didiskriminasi? Seolah keluarga Jokowi punya hutang besar ke PKS dan belum lunas, sehingga PKS gampang emosian. Dan paperan seperti anak kecil. Dari sini kita bisa simpulkan, PKS panik dan kepanasan dengan kiprah keluarga Jokowi. Saya yakin, PKS paham kalau keluarga Jokowi sangat dihormati dan disegani. Track record mereka bersih. PKS dalam hati yakin, bahwa jika keluarga Jokowi ikutan berpolitik, pasti punya peluang besar untuk menang. Maklumi saja penderitaan PKS selama 10 tahun ini. Coba bayangkan, Jokowi jadi presiden, lalu Gibran jadi presiden, lalu Kaisang juga jadi presiden, lalu Jan Etos nanti juga jadi presiden, sampai anak cucu cicit. PKS makan apa coba, kadrun bisa mati mengenaskan. Wajar kalau PKS gerak dan juga ngiler, ingin dapat giliran berkuasa. Tapi partai ini selalu jualan agama, sehingga pangsa pasarnya tidak berkembang, bahkan bisa tergerus. Jadi sampai kapanpun, PKS takkan bisa jadi partai besar seperti PDIP, Gerindra, dan Golkar. Jualan agama di politik takkan laku selamanya. PKS, masa bisa kejang-kejang cuma karena Kaisang? Ketika Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo, gubernur DKI dan presiden, sebagian besar dari kita tidak membayangkan anak-anaknya akan terjun ke dunia politik. Dua anak laki-lakinya, yaitu Gibran dan Kaisang, adalah pebisnis, tidak adalah latar belakang politik. Tapi politik itu sendiri sangat dinamis, apa yang tidak mungkin bisa jadi terjadi. Inilah yang membuat Gibran terjun ke politik dan mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Menang pula dengan angka kemenangan yang besar. Dan baru-baru ini, Kaisang juga dikabarkan-dikabarkan berminat untuk terjun ke dunia politik menyusul Jokowi dan Gibran. Ini juga mengejutkan, karena Gibran punya banyak kelini bisnis yang menyitau waktunya. Kabar disampaikan langsung oleh Gibran. Semuanya kaget, termasuk Gibran dan Jokowi sendiri. Ini baru wacana. Tapi sudah ada yang kepanasan, siapa lagi kalau bukan partai PKS. Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, mendengar kabar ini dan membuat komentar sampah. Dia meminta supaya dibuat aturan di mana keluarga inti seorang presiden dilarang maju dalam pemilihan umum. Alasannya adalah seorang anak presiden akan punya keistimewaan khusus dibandingkan calon lain. Dia maunya ada aturan khusus untuk memastikan pemilu yang adil bagi semua orang. Ini komentar orang sakit. Patokannya adalah apakah ada undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa anak-anak dan family seratus dari seorang presiden tidak boleh ikut pemilu. Tidak ada kan? Kalau keluarga presiden dilarang berpolitik dengan alasan aneh, apalagi dinasti politik, harusnya dinasti Ratu Atut di Banten harus dilarang juga. Bagian tidak mengenal Ratu Atut dan jarang membaca beritanya, pasti bakal kaget setengah mati. Melihat banyaknya keluarganya yang terjun ke politik. Lucunya lagi, meski nama baik Ratu Atut sangat julek di mata masyarakat, tapi keluarga ini tetap berjaya di politik. Aneh tapi nyata. Kalau menurut logika PKS, PKS harusnya teriak keluarga inti Ratu Atut tidak boleh ikut pilekada. Keluarganya punya keistimewaan yang tidak dimiliki kontestan lain. Atau kalau mau lebih gampang, Ahaya juga tidak boleh ikut pemilu juga, karena bapaknya dulu adalah presiden. Tapi seperti yang kita tahu, PKS bermuka dua dan sering munafik. Setau saya, PKS tidak pernah meminta agar dibuatkan aturan khusus untuk meredam keluarga Ratu Atut ikut berpolitik. Kenapa tidak sekalian melarang keluarga Amin Rais ikutan berpolitik juga? Kenapa hanya keluarga Jokowi yang didiskriminasi? Seolah keluarga Jokowi punya hutang besar ke PKS dan belum lunas, sehingga PKS gampang emosian dan paperan seperti anak kecil. Dari sini kita bisa simpulkan, PKS panik dan kepanasan dengan kiprah keluarga Jokowi. Indonesia tanah air peta Pusaka abadi nanjaya Terima kasih telah menonton!